Intro Hey guys, Vigits Apa kabar? Hari ini Well, I'm happy that I'm back Dan gue udah menjanjikan kalian Dengan konten horror Yep, dan gue memang Mempunyai serial baru Di Youtube gue, dimana gue Ngomongin horror setiap Minggu deh I guess, well Ya, I'm gonna try to do that Anyway, in today's video Gue pengen ngomongin tentang Tragedi di Jonestown, Guyana Dimana hampir 900 orang Mati secara bersamaan Well, kalo lo mau tau ceritanya Gue pengen tau kalian dulu Kalo video ini Bakal lumayan panjang durasinya Gak seperti video gue yang sebelumnya Yang biasanya yang 7 menit 10 menit sampe kalian ngomong Ngeremehin kuota gue ya kak Untuk video ini Gue gak bakal ngeremehin kuota lo And, gue pengen kalian Kalo ada cemilan, ada minuman, ada makanan Ada taro lah, ada fresh steel Ada teh botol, lu bawa Jadi, sambil nonton gue lebih asik gitu kan I'll be appreciated Kalo lo klik like dan subscribe button first Gue bakal nunggu disini So, here's tragedy Di Jonestown, Guyana Let's go Pada tanggal 18 November 1978 Men Women Children Meninggal dunia Sebuah cup plastik Gelas plastik Yang berisi cool aid Atau flavor aid Yang berasa anggur Dicampuri dengan Chloral hydrate Cyanide And finagin Gue pengen ngasih tau kalian guys Cyanide atau Cyanida Itu salah satu peracun yang sangat Mematikan Lu sekalinya minum Terus 2 detik Kemudian lu Caranya mau Mau nyembuhin lah Menghilangkan poison itu Itu udah gak bisa Lu udah gak bisa ketolong Lu udah fix mati You're dead You're gone Period That's it Gelas-gelas tersebut dibagiin ke masyarakat Mereka dipaksa minum guys Kalo mereka gak minum Either mereka disuntik dengan cairan tersebut Atau ditembak mati Before gue menjelaskan Kenapa kejadian itu bisa terjadi Terjadi Di Jonestown Gue pengen membawa kalian Keperjalanan orang-orang ini Bisa terjebak dalam Kejadian tersebut Pembunuh minuman beracun ini Bernama Jim Jones Jim Jones itu siapa sih Mar? Kok dia bisa kayak gitu? Well, here's the thing Gue bakal ngejelasin kalian Asal muasa Jim Jones Dan sebagainya Kenapa dia bisa menjadi Pembunuh Orang tua Jim Jones Jim Jones adalah Anak dari Loretta Jones Dan James Thurman Jones Nah Menurut Buku-buku historian Mengenai Jim Jones Katanya lunetta itu Emang Dari sananya udah Ada gangguan jiwa Jadi si ibunya Jim Jones Sudah punya gangguan jiwa Dengan kayak Dia percaya dengan hal-hal aneh Dan visi misi yang Kalau orang denger Bakal kayak geleng-geleng kepala Di depan itu Orang-orang melihat dia seperti Wah ini bener-bener ibu yang Maksudnya seorang wanita yang suci Jeleknya itu dia fanatik guys Dia sangat fanatik dengan agama Dimana akhirnya dia malah melenceng sendiri Dia jadi pengen punya aturan sendiri Dan Lifestylenya si Loretta ini Ibu Jim Jones juga aneh Ketemulah dia Dengan James Thurman Jones Ternyata Sama-sama gila James Thurman Jones Bapaknya Jim Jones adalah World War One veteran Ya Dia veterannya Perang dunia pertama Udah lah Dia sebelum jadi tentara Udah Ada gangguan mental Gangguan jiwa Plus Dia ikut perang Dan udah pasti banyak trauma Plus lagi Menurut di buku Si James Thurman Jones itu Paru-parunya mempunyai penyakit Dimana Kena Mastered gas attack Kalian udah pasti tau lah Dimana bapak dan ibunya Udah mempunyai Mempunyai histori Sejarah Gangguan mental Bagaimana lah dengan anaknya Kelahiran Jim Jones Mereka mempunyai anak Lunetta dan si James ini Mempunyai anak yang bernama Jim Jones Which is Si pembunuh yang Kita akan ngomongin sekarang Jim Jones ini Konon Pas lagi dia masih kecil Dia termasuk anak yang pintar Yang cerdas Dia seneng banget baca buku Especially tentang pemimpin-pemimpin di dunia Like Hitler Terus kayak Gandhi And then Stalin And stuff like that Dia itu juga termasuk Anak yang Agamais Guys Dia Dia Sangking agamaisnya Dia terobsesi juga Sama seperti Ibunya Si Loreta ini Dia fanatik banget Sampai Dia Punya Cita-cita dimana Dia juga pengen jadi Tuhan Pada masa kecilnya Jim Jones juga Udah mulai nih Keliatan nih Sisi creepy nya dia Sisi dark side nya dia Dimana kayak orang bakal kayak Eh ini anak kenapa Gitu kan Dia itu Suka banget yang namanya Yang Ngoleksi binatang mati So itu tentang Masa kecilnya Jim Jones Yang udah diliat Dari bibitnya itu Dia udah kayak Anak aneh nih anak Jim Jones Dan Marceline Jim Jones akhirnya Menemukan Jodohnya Ya kan Cinta sejatinya Soulmate nya The best nya The one and only woman Yang bernama Marceline Dia menikah berdua Nah pasangan ini tuh Sangat serasi Dan di mata orang-orang Mereka tuh kayak couple goals gitu loh Saking Mereka baik banget Mereka tuh buka panti jompo guys Dan pasangan ini Jim Jones dengan Marceline itu Mengadopsi anak Lihat sendiri disini Dia mengadopsi anak-anak Yang beras lain Selain kulit putih Pada tahun 1960-an Ada nih banyak pergerakan-pergerakan Yang bentrok-bentrok gitu lah Nah si Jim Jones dengan Marceline ini Istrinya dia gak mau Diem aja Tapi mereka turun tangan Dengan cara Membuat sekte baru Sekte dimana orang-orang Bakal mempunyai harapan Mereka kayak bikin gereja lagi Oh iya gue belum ngasih tau Karena si Jim Jones sendiri tuh pendeta Pasti udah gedenya Ups gue belum ngomongin tentang itu Pada tahun 1970-an Jim Jones membuat sekte Yang bernama People's Temple Ternyata Banyak sekali pengikutnya Jim Jones Selanjutnya gue akan ngomongin tentang People's Temple People's Temple adalah sekte yang tadi gue baru kasih tau ke kalian Dimana sektenya itu dibuat sama Jim Jones sama istrinya Religious Cult Pada tahun 1977 ini Si evangelical preacher ini Pendeta ini yang bernama Jim Jones ini Menjanjikan kepada followersnya Kepada pengikutnya People's Temple Kalau dia akan membawa mereka ke utopia Utopia itu bisa dibilang surga di dunia Yang udah jelas Halu Keekonomian itu adil lah Tidak ada pertikaian Damai Semua orang senang Gak ada sedih Semuanya makmur Wealth and prosperity Prosperis And stuff like that Si Jim Jones itu pengen membuat utopia ini Nah dia travel to Guyana Di Guyana itu adalah sebuah tanah yang besar Dimana si Jim Jones punya akses Dan ngambil tanah itu Dia pengen bikin kota sendiri Kota surga dalam dunia ini Bagi pengikutnya aja Nama kotanya adalah Jonestown So dia bawa nih pengikutnya dia Di Indiana, Minneapolis, California Sebanyak ratusan ini Untuk mengikuti si Jim Jones dan istrinya Untuk pergi ke Guyana Ke Jonestown Yuk kita bangun ini surga dalam dunia Yang gua janjikan Kepada kalian semua Yah udah pasti pengikutnya mempunyai harapan yang besar Sisi gelap di Jonestown Ternyata orang-orang di Amerika ini di luar Jonestown lah ya Mendengar adanya rumor Mereka mendengar rumor dimana Pengikut-pengikutnya Jim Jones yang di Jonestown ini tuh disiksa lah Terus diancem mati lah Ada yang ngomong begitu Terus ada rumor dimana masyarakat itu dikelilingi Sama penjaga-penjaga Jim Jones Pake senjata lah Mending katanya senjatanya tuh diturun ke bawah Ini tuh lebih sering kayak ke mereka gitu loh guys Jadi is that safe? Apakah itu aman? That's weird kan? Terus ada denger rumor juga Anak-anak kecil disiksa lah Terus dihukum lah Tanpa sebab lah Ini itu Nah Amerika itu gak mau yang namanya diem aja Mereka mesti turun tangan Jadinya ada nih congressman dari Amerika Yang bernama Leo Ryan Leo J. Ryan akhirnya memutuskan untuk ngecek sendiri Ada apa sih ini di Jonestown nih Kok denger rumor-rumurnya aneh-aneh sih Leo Ryan akhirnya pergi sama krunya lah Ada jurnalis, ada fotografer, ada ya ada yang lain-lain lah Itu dateng maksudnya mereka pergi ke Jonestown naik pesawat And we'll see what happen next Di saat Leo Ryan ini terbang sama temen-temennya ini grupnya ke Jonestown Jonestown ini udah dapet kabar kalo mereka tuh bakal dateng Si Jim Jones tuh yang pemimpinnya which is pendeta ini langsung kayak Hah ngapain sih mereka dateng gitu loh Jadi kayak Apaan sih bentar lagi datengnya Atau dia langsung kayak kewalahan gitu loh Kayak aduh gimana ya Akhirnya dia menghampiri nih anaknya Yang namanya Steven Jones Yang lagi main bola basket di lapangan Terus langsung ditarik Kalo mereka dateng lu gak usah ngomong apa-apa Diem aja Atau engga lu bakal kena hukuman dari gua Gak usah ngomong apa-apa Diem aja Dia sampe digituin anaknya Anaknya langsung kayak Nah apa sih nih bokap gitu kan Kayak aduh Terus pas lagi Jim Jones pergi Nyokapnya dateng si Marceline ini Marceline langsung meluk si anaknya Steven Jones Sambil nangis-nangisan Dia ngomong Kamu mesti kabur secepat mungkin Kamu mesti kabur secepat mungkin Ibu sayang sama kamu I love you so much Maafin mama maafin papa That's it Langsung ibunya nyusul si Jim Jones itu yang lagi jalan lah Anaknya langsung Aduh Ada apa ini Kedatangan Leo Ryan Akhirnya Leo Ryan dateng Dan ya Mereka tuh masih diatas pesawat nih kan Udah di daerah Guyana Mereka ngeliat tuh dari atas Mereka menyadari bahwa Johnstown ini sama sekali tidak bisa di trace Maksudnya tidak bisa dilacak Dimana di dalam Guyana itu Kota Johnstown ini sangat tersembunyi Itu pun mereka bisa ke Johnstown itu Itu juga dikasih koordinat Dikasih peta private Dikasih navigasi Navigasi yang spesial lah Ada pesawatnya landing Kru nya turun Mereka dari Georgetown ke Johnstown Si Leo Ryan ini Kongresmen dari Amerika Bertemu lah dengan si Jim Jones yang aneh ini Ada tuh dari Reporter dari NBC lah Terus dari BBC lah Terus ada dari Gue lupa dari mana Pokoknya salah satu reporter yang dibawa sama Leo Ryan Langsung interview Jim Jones Pada hari itu juga Pada hari kedatangan itu juga Salah satu pertanyaan dari reporter ini Amerika mendengar rumor Dimana lu pernah ngomongin ke pengikut-pengikut lu tentang bunuh diri masal Jim Jones dengan nervousnya jawab kayak gini Lebih baik bunuh diri daripada membunuh orang Apalagi membunuh orang yang lu benci Interview pun belum selesai Tetapi setelah pertanyaan itu Dia kayak udah pengen Udah stop 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 Gue gak mau ada pertanyaan lagi Dan mereka tuh kayak Si Jim Jones ngusir nih kru nya Leo Ryan Udah kayak Udah pulang 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 Udah lah ngapain sih lo disini Blah 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 Udah gak ada apa-apa kok di Johnstown Hmm Leo Ryan si congressman ini Batu Kru nya dia Reporter dan yang photographer dan yang lain-lain tuh Udah berasa ini Ini kita gak aman nih maksudnya Ada sesuatu yang aneh dalam kota ini Kita mesti pergi malam ini Gak usah malam ini Sekarang juga Mesti pergi Leo Ryan Udah gak apa-apa Emang orangnya kayak gini Besok kita interview lagi deh Besok pagi Siapa tau mungkin lebih mood Tetap lah dia nginep Beberapa jam kemudian di Johnstown Banyak pengikut-pengikut Jim Jones ini Yang ngasih kode gitu loh Ngasih kode kepada kru nya Leo Ryan Kayak ke reporternya Ke fotografernya ke jurnalisnya Kayak ngasih kode dimana mereka tuh pengen cepet-cepet pergi gitu loh Pengen gue Gue gak mau disini lagi please Tolong dong apa Bawa gue Bawa kabur gue Tolongin gue Gue gak bisa kemana-mana Gue Gue bingung mau gimana Tapi gue mau kabur Tapi gak bisa Tolong 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 Pokoknya mereka tuh berusaha mungkin ngasih kode seperti itu gitu loh ke mereka Reporter dan yang lain-lainnya nih Anggotanya si Leo Ryan ini tuh udah mulai kayak Aduh Ada apa ya Akhirnya jadi pada Nervous juga kan semuanya Kayak mereka merasa gak tenang Kok Kok serem banget sih ada apa Pagi hari di Jonestown 15 orang yang dari Jonestown ini dibawa sama grupnya Leo Ryan 15 orang ini tuh untuk Mereka dibilang defectors Defectors itu ini loh guys Wait Gue bacain aja ya Gue bacain aja Karena gue kalo pake bahasa gue sendiri Gue bingung nata-katanya Jadi gue pake menurut Dari Let's just say Let's say dari Google Oke Dalam politik Seorang defector adalah orang yang menyerahkan kesetiaan kepada satu negara dengan imbalan kesetiaan kepada negara lain Dengan cara yang dianggap tidak sah oleh negara pertama Secara lebih luas ini melibatkan pengabayan seseorang Sebab atau doktrin yang mengikat seseorang dengan ikatan tertentu Karena kesetiaan atau kewajiban 15 orang dari pengikutnya si Jim Jones ini dibawa Mesti dibawa ke Amerika lah Apakah 15 defectors yang mau dibawa Leo Ryan itu Akan dibiarkan sama seorang Jim Jones yang rada geblek ini Terus akhirnya Leo Ryan nanya kan ke Jim Jones dengan kayak Lu kenapa sih 15 orang doang? Lu punya ratusan orang disini ngapain lu worry banget toh ini Dia cuma dibawa untuk sebentar dan bakal dipulangin lagi ke Jonestown Uang keluarganya ada di Jonestown ini Masa iya dia meninggalkan keluarganya untuk selama-lamanya Si Jim Jones langsung nyuruh penjaganya ini Ngekepung Leo Ryan terus ngecekek Leo Ryan Sampai Leo Ryan tuh ditusuk pake apa gitu disininya Nope Leo Ryan belum mati Dia kabur nyusul sama yang 15 orang defector ini Di saat Leo Ryan sama 15 defector ini pergi Ya dengan kru nya Leo Ryan juga Maksudnya masih on the way ke pesawat ini lah ya Langsung deh Jim Jones itu mengumenangkan informasi gitu Ke pengikut-pengikutnya dan ke keluarganya Melewati radio privacy gitu loh Radio yang cuma mereka doang yang bisa denger Dalam radio tersebut dia mengumenangkan seperti ini We should take revenge Take revenge dalam pikiran lu pasti bales dendam Tapi maksud dari si Jim Jones ini adalah untuk bunuh diri Orang-orang menerima pesan itu udah kayak Oke Udah kayak biasa seakan-akan emang Emang udah waktunya kayak Dan mereka tuh kayak menerima itu loh Aneh gak sih Nah Si Steven Jones lu inget gak Anaknya Jim Jones yang tadi gue bilang Yang katanya Jim Jones lu gak usah ngomong apa-apa Kok nanti si Leo Ryan datang dan blablabla Terus dipeluk sama ibunya untuk suruh kabur Si Steven Jones ini Dia ngedenger radio itu Astaga ini bapak gue kenapa nih udah gak jelas Gue mesti pergi Dan terus dia ngeliat temennya kan Temennya tuh yang Ngedenger radio itu pun juga Dia kayak udah biasa aja Oh iya kita bentar lagi bunuh diri Ya dia kaget dong si Si anaknya si Steven Si Steven Jones kaget kayak Hah? What the heck? And yes Si Steven Jones ini belum kabur Dia masih sembunyi Malam terakhir di Jonestown Si Rina mulai membunyi Dimana pengikutnya Jim Jones itu disuruh ke lapangan Dan semuanya mesti gather yuk Ayo gue mau ngomongin sesuatu Gue mau khotbah nih Ayo ngumpul semua satu kotak Mesti ngumpul gak boleh ada yang Diem aja Tinggalkan apa yang aktivitas kalian Sekarang ini lo mesti kesini sekarang Gue mau khotbah Dan si Jim Jones ini nyuruh penjaga Bukan penjaga ya Pengikut-pengikut utamanya nih yang inner circle nya Si Jim Jones untuk siapkan bak Isi bak itu dengan minuman flavor aid yang berasa anggur Campuri dengan poison Kayak apa ini namanya Dengan valium cyanide, chlorhydrate, dan vinagin Campur itu dalam satu bak Siapin gelas-gelas plastiknya Dan kumpulin orang-orangnya sekarang juga Secepat mungkin Dan nih orang-orang pada dateng Si Jim Jones ini lagi duduk di tahtanya dia kan Sambil megang microphone di tangan dia Langsung deh dia kotbah kayak ngomongin visi misi dari Tuhan lah Terus dia mengaku-ngaku kalau dia itu nabi lah Dan dia mengaku-ngaku dimana Gue ini disuruh sesuatu sama Tuhan Gue akan melakukan keajaiban Di depan kalian semua Tiba-tiba dia menyelipkan sebuah kata ini Salah satu dari kalian harus tembak pilotnya Maksud dari Jim Jones itu Mereka nyuruh anak-anak buahnya untuk Nembak si pilot yang akan menerbangi Pesawat-pesawatnya Leo Ryan dan kru-nya Pesawat Leo Ryan Ketika Leo Ryan kru-nya dan 15 kongresmen ini Udah deket nih mau pesawatnya tinggal naik doang Nah Baru setengah orang naik Tiba-tiba ada mobil dari belakang ngebut Yaitu pengikut-pengikutnya si Jim Jones Si People's Temple ini membawa senjata Langsung nembakin semua orang yang ada dalam pesawat itu Dan di luar pesawat itu Mending nembaknya cuma sekali Ini nembaknya itu berkali-kali Karena dia pengen make sure Pengen memastikan kalau mereka itu bener-bener mati Harus semuanya mati Keluarga intinya Jim Jones dan pengikut-pengikut intinya Jim Jones itu Dapet kabar nih Langsung secepat itu kalau Orang-orang yang Leo Ryan mati Pesawat gak ada yang terbang That's it Gak ada yang hidup Mati semua Ketika mendengar berita itu Anak dari Jim Jones Si Stephen Jones ini langsung bertekad untuk kabur The end of Jonestown Ini adalah akhir dari kota Jonestown dan masyarakat di Jonestown Mulailah pembunuhan itu terjadi Jim Jones memberikan arahan dimana yang mesti mati duluan adalah anak-anak kecil Ketika kejadian berlangsung orang-orang pengikut jadi nyadar kayak Ini gak bener ini mesti di stop 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 Banyak yang berusaha kabur tapi gak bisa Karena ada yang kabur langsung ditembak mati Kalo dia gak mau minum-minuman itu Mereka dipaksa atau disuntik atau gak ditembak mati Jim Jones ketika orang-orang itu pada sekarat Masih ngomong dengan mikrofonnya dan di tahtanya Dia ngomong kayak gini Ini udah gue translate dalam bahasa Indonesia Lebih baik mati sekarang dan gue bangkitkan lagi ke surga gue Daripada tinggal 10 hari di dunia yang busuk ini Setelah kalian mati ini gue akan bangkitkan kalian ke surga gue 900 orang pada sekarat pada nangis-nangis Stop 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 di saat mereka udah megang cup itu yang berisi racun Mereka baru nyadar kalo ini gak bener ini bukan bunuh diri tapi ini pembunuhan Mereka itu dipaksa mau gak mau mereka mesti minum itu Banyak ibu-ibu yang ngeliat anak kayak sendiri disuntik Tiba-tiba langsung mati matanya langsung liat ke atas Matanya langsung putih Terus ada yang sampe keluar busa-busa Ketika jeritan orang-orang di Jonestown itu mulai berhenti Dan mulai terdengar lah suara burung-burung Jim Jones udah ngeliat istrinya juga udah berbaring di tanah ya Istrinya juga minum Jim Jones nyuruh salah satu pengikutnya Yang masih di samping dia untuk tembak dia Dia kasih senjatanya tembak gue di kepala The aftermath of Jonestown Setelah pagi harinya ternyata ada yang bersembunyi selama kejadian di Jonestown itu Selama kejadian dimana mereka dipaksa minum cairan beracun itu Seorang nenek-nenek bersembunyi di bawah tempat tidur Dia keluar dari rumahnya itu ngeliat semua orang yang dia kenal Tergeletak mati Dan itu tuh banyak sekali 900 mayat Dia lewatin Dia ngeliatin kanan-kiri ada anak kecil Anak bayi Kakek Nenek Ibu Bapak Kejadian di Jonestown itu Bukan Bunuh diri masal Melainkan pembunuhan masal The only reason The only reason kenapa Jim Jones Nyuruh mereka itu untuk Bunuh diri Bunuh diri Jim Jones tuh gak mau satu orang pun yang dari Jonestown itu Bocorin ada apa di Jonestown itu Dia gak mau satu orang pun ngasih tau sisi gelapnya Jonestown ke dunia luar Gara-gara itu doang guys Dia ngebunuh satu masyarakat di Jonestown Sebanyak 900 orang lebih Sampai memberikan mereka harapan palsu dimana Udah mati yuk nanti gue bangkitin lagi di surga It's The only thing that we can do itu Pray Kita berdoa biar mereka itu Dikasih tempat lah di surga Pada anak-anak kecil yang inosen itu dibunuh Dan ya Orang-orang yang terjebak dalam Jebakannya Jim Jones ini Sebelum video ini gue tutup Gue pengen nanya ke kalian Please komen di bawah ini Pertanyaannya adalah Kalo lu adalah salah satu pengikutnya si Jim Jones Yaitu lu itu orangnya People's Temple Dan lu berada di kejadian Jonestown itu Dimana lu mesti dipaksa minum racun itu Mau gak mau Kalo lu gak minum lu disuntik Kalo lu gak mau disuntik Atau gak mau minum lu bakal ditembak Dan lu untuk kabur pun susah Karena dijaga dengan orang-orang yang membuat senjata Sementara lu tuh gak weaponless Lu gak ada senjata apapun Gue pengen tau jawaban lu Apa yang akan lu lakukan So I guess that's it guys Thank you so much for watching me Dalam video yang lama ini I hope that you enjoy it Ini kalo gue bilang salah satu video yang official Dimana gue ngomongin tentang horror Dan berdurasi yang panjang Let's just say So thank you so much Don't forget to like and subscribe I will post this kind of video Konten horror seperti ini setiap minggu Don't worry And I will see you next week And I love you guys Sub indo by broth3rmax